Meski sudah menjadi mantan, Rosa dan Yoyo Padi terlihat tetap akrab saat menghadiri acara perlilisan komik Perdana Sang Putra. Momen menarik terekam ketika pelantun lagu Tegar mencoba menenangkan mantan suaminya yang terharu mendengar pengakuan Rizky Langit Ramadan. Anak sematawayang Rosa baru-baru ini berliris komik Perdana berjudul Elektrika. Tidak mau ketinggalan, Rosa dan Yoyo Padi selaku orang tua Rizky Langit Ramadan menemani putranya merilis karya peredananya. Kebersamaan Rosa dan Yoyo Padi pada kesempatan tersebut tidak kalah mencuri perhatian, terlebih keduanya tetap akur meskipun telah bercorai. Acara perlilisan komik Perdana Rizky Langit Ramadan digelar pada hari Sabtu 22 Juni kemarin. Rosa dan Yoyo Padi terlihat hadir bersama dengan senyum bahagia mereka melihat pencampaian sang anak. Rizky Langit Ramadan diketahui merilis komik pertamanya setelah cukup lama memiliki ide cerita sejak SMP. Anak sematawayang Rosa ini menggunakan nama Skyler dalam buku komik karya pertamanya. Rosa maupun Yoyo Padi terlihat sangat bangga melihat sang putra yang sudah merilis komik. Bahkan Yoyo Padi tidak menyangka putranya diam-diam memiliki bakat membuat cerita komik. Begitu juga dengan Rosa tidak kalah mendukung minat Rizky Langit Ramadan. Terlebih buku komik Rizky Langit Ramadan berhasil terjual lebih dari 100 buah pada hari pertama dirilis. Dua publik figur ini mengaku bangga karena bakat sang putra. Wajah bahagia terpancar dari Rosa dan Yoyo Padi saat acara perilisan komik Perdana Rizky Langit Ramadan. Bukan hanya menjadi hari istimewa bagi Rizky Langit Ramadan, melainkan juga acara perilisan komik tersebut merupakan momen paling bahagia untuk Rosa dan Yoyo Padi. Saat bertemu awak media, Yoyo Padi mengaku benar-benar terkejut ketika sang putra tiba-tiba telah merilis komik. Surprise akhirnya jadi juga komiknya. Waktu proses pembuatan komik sendiri, saya selalu tanya perkembangannya. Gimana perkembangan komiknya? Ah, nanti aja terus jawabannya begitu, kata Yoyo Padi saat ditemui awak media dalam acara perilisan komik Perdana Rizky Langit Ramadan. Bukan tanpa alasan, rupanya Rizky Langit Ramadan ingin memberikan kejutan untuk sang ayah. Anak artis berusia 17 tahun ini mengaku ingin menjadikan perilisan komik pertamanya sebagai momen spesial untuk ayahnya. Mendengar pengakuan putranya, Yoyo Padi langsung haru sampai memeluk sang anak. Karena kita jarang ada momen spesial, jadi aku pengen hari ini jadi momen spesial antara aku dan Bapak, ungkap Rizky Langit Ramadan. Thank you, sambung Yoyo Padi sambil memeluk sang anak. Sambil memeluk sang putra dan mengucapkan terima kasih, Yoyo Padi tidak bisa menyembunyikan rasa harunya. Melihat mantan suami menangis haru, Rosa berusaha menenangkan. Penyanyi cantik berusia 45 tahun ini bahkan mengakui betapa manisnya hubungan sang anak dengan Yoyo Padi. Sementara itu, hal yang sama juga dilakukan Rizky Langit Ramadan yang menenangkan ayahnya untuk tidak menangis. So sweet, Bapaknya jangan nangis, terharu, kata Rosa. Momen ini juga menunjukkan bahwa Rosa dan Yoyo Padi tetap akur, meskipun telah berpisah. Kebersamaan keduanya di hari penelisan komik Perdana Putra Mereka terlihat cukup harmonis. Sementara itu, keduanya juga memberi dukungan penuh atas minat Rizky Langit Ramadan, termasuk memberikan fasilitas dan bentuk dukungan lainnya ketika sang anak mulai terajun ke dunia komik. Kehadiran Rosa dan Yoyo Padi di acara ini menunjukkan betapa kompaknya keduanya sebagai orang tua. Dalam beberapa kesempatan, Rosa dan Yoyo Padi tidak jarang memperlihatkan kebersamaan yang akur. Meluangkan waktu bersama anak di tengah kesibukan masing-masing, tidak dilewatkan keduanya seperti dalam potret ini. Tetap kita berdua sebagai orang tua akan support, mudah-mudahan ke depannya akan ada volume-volume berikutnya, ungkap Yoyo Padi.